Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesemuanya kembali lagi di channel saya Herdi Yusanto dan sebelumnya apa kabar Semoga anda semua senantiasa Selalu sehat walafiat ya Dan di kesempatan video kali ini Saya akan Melanjutkan video Dari langkah Cara memulai budidaya cacing sutra Di video ini adalah Video cacing sutra Yang berumur 4 hari Dan saya akan melihatkan kepada anda Cacing sutranya Gagal atau berhasil Dan juga Biasanya kalau gagal itu Cacing sutra akan mati ya Dan saya juga Akan memperlihatkan kepada anda ya Oke Sebelum dilanjut Saya ingatkan kembali kepada anda semua Untuk terus mendukung channel ini ya Dengan klik tombol subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan semakin sukses ke depannya Dan saya juga semakin bersemangat Dalam memberikan pengalaman Di bidang budidaya cacing sutra tanpa luput Dan di like-nya Bila anda suka Serta di share Kepada senang sandalara anda ya Teman-teman anda Dan silahkan komen di bagian kolom paling bawah Dan juga saya Berterima kasih banyak kepada anda semua Yang telah mendukung channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak Dan selalu saya doangkan kepada anda semua Agar sehat selalu dan sukses selalu Oke Kita akan melihat dan memantau Perkembangan cacing sutra Di umur 4 hari Video ini adalah video lanjutan dari Langkah cara memulai budidaya cacing sutra Kenapa saya selalu Mengupdate Perkembangan-perkembangan cacing sutra Yang sudah saya praktekan Tidak lain adalah Agar anda semakin paham Dan semakin bersemangat Dalam berwirausaha Oke semuanya Jangan kemana-mana ya Tetap di channel saya Di RD Susanto Oke Sebelumnya saya akan ambil dulu Empas tahu yang di fermentasi Biasanya di umur 4 hari 5 hari ke depan Jadi ampas tahu Agak Sedikit menurun ya Atau berkurang Dan saya akan Menambahkannya lagi Ini Ampas tahu sudah di fermentasi Dan Juga Ini sebagai sumber makanan Bagi cacing sutra tersebut ya Oke Saya akan Melihatnya Nah Ini waktu itu Saya praktekan Kepada anda ya Tahap awal Memulai Budidaya cacing sutra Saya tanam tanggal 25 Berarti Sekarang sudah Sekitar 4 hari Dan Coba Bisa dilihat Itu medianya Berkurang ya Nah Ini Sudah habis Dan Saya akan Menambahkan Ampas tahu lagi Untuk makanan mereka Dan Dan sebelumnya Saya akan Perlihatkan kepada anda Bahwa Di umur 4 hari ini Waktu Saya Praktekan kepada anda Cacing yang di alam Nah Ini sudah mulai Berkembang biak Coba diperhatikan Ini ada cacing Yang mungkin Sedang Makan Dan juga Sambil berkembang biak Dan Agak kecil lagi Cacingnya ini Ini yang Sekumpulan Segini Ini Anak Pun sutra Ukurannya Lebih kecil Coba diperhatikan Ini yang ini Kalau yang ini Itu cacing dewasa Coba diperhatikan lagi Yang ini Agar lebih jelas Nah Ukurannya Agak kecil Ya Oke Nah Seperti itu Ya Jadi saya Melanjutkan Videonya Video tahap Awal Bulidaya Caki Sutra Ini hari Keempat Saya akan Memberikan Ampas Tahu lagi Caranya Seperti ini Kenapa Saya melanjutkan Videonya Agar Anda Nanti Pas waktu Mempraktikannya Juga Bisa Lebih Paham Ya Kalau Ingin Bulidaya Cacing Sutra Di tahap awal Khususnya Untuk pemula Nah Seperti ini Cara-caranya Yang pertama Saya memberikan Cara Memulai Bulidaya Cacing Sutra Dengan Bibit Dari Tangkapan Alam Dan Hari Keempat Ini Anda Bisa Melihat Perkembangannya Saya langsung Tunjukkan Kepada Anda Agar Anda Lebih Paham Dan Lebih Mengerti Oke Semoga Video ini Memberikan Inspirasi Kepada Anda Memberikan Semangat Kepada Anda Dan Semoga Anda Sukses Dalam Budidaya Cacing Sutra Salam Dari saya Erdi Shanto Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih